Udah nungguin semua teman-teman disini udah nungguin. Jadi hari ini ceritanya adalah tiba-tiba ada kerjaan dadaan guys dari kantor. Saat ini aku kerja di Kementerian Pendidikan, terus ngurusin kampus Merdeka, terus biasanya aku cuma ngurusin magang studi independen untuk bagian monitoring evaluasi. Terus tiba-tiba hari ini kita mendapatkan, bukan kita, aku mendapatkan tugas untuk ngurusin juga kampus mengajar. Jadi mulailah perjalanan ke desa-desa karena besok Senin tim-tim yang lain langsung pada flight ke Jakarta gitu. Jadi ini kayak dedakan dan perkiraan tadi tuh jam 6 udah sampai Jogja lagi. Ternyata tidak seperti itu. Aku baru jam 6.45 sampai Jogja. Terus aku mencari tempat, stop. Terus kayaknya kok pada rame-rame-rame akhirnya aku lanjutkan perjalanan sedikit sampai rumah. Jadi aku minta maaf untuk semua inilah guys. Soalnya tadi kelilingnya lebih banyak kayak di klon pro gue. Soalnya aku ngambil, aku karena aku dari bagian monitoring evaluasi tuh, jadi lebih banyak tentang apa ya, kita memberikan, ya masukkan saran dan harus ada buktinya dong bahwa, apa ya. Aku bilang kayak, kita tuh perlu menjangkau sekolah-sekolah yang mereka tidak tersambung ke internet gitu. Caranya gimana? Kita minta datanya ke dinasnya, kalau enggak kita eksplor sendiri gitu. Ya udah, kata mereka show us. Ya udah, show nih. Gue tunjukin nih caranya gitu. Eh ternyata lagi liburan jadinya rame. Sorry banget ya teman-teman. Belum apa-apa udah diceritain kayak gini. Oh my God, maaf. Gak apa kak, senang aja. Ini bener-bener kayak bener-bener saya lihat tuh anak pengabdian banget nih langsung dapet proyek di desa-desa kayak gitu. Semangat kak. Terima kasih. Teman-teman disini ada yang ikut pada masih mahasiswa atau depan lulus? Siapa tau ada yang ikut MSIB, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada yang ikut? Aku rencananya pengen ikut itu sih kak semester depan. Semoga. Amin. Udah bisa daftar loh. Iya kan? Batch 3 udah bisa daftar loh. Siapa tau nih mau ikut. Mumpung, gak sih. Aku udah gak ngurusin keuangan dulu. Aku sempet ngurusin keuangan. Sekarang aku udah bidang-bidang ke Monev. Monitoring evaluasi. Sebelumnya aku supervisor keuangan. Tapi stress jadinya. Karena Banyak banget yang kayak Minta uang saku BPH belum cair gitu kan. Ah pusing. Abis itu. Kayaknya Aku lebih passionate untuk Ya kayak gini nih. Explore-explore gitu. Jadinya Oke. Boleh pindah bagian. Terus aku minta Monev. Terus dikasih deh Monev. Asik ada yang mau daftar. Boleh, boleh, boleh. Yay. Cuma tau pengabdiannya bareng dari IATC. Terus kalian ngambilnya ke kampus mengajar kan. Sesuai banget tuh. Ini kan ya pengabdian bersama. Selain magang, studi independen. Please. Mitra yang udah keterima? Ada. Loh kok malah jadi promosi saya? Oke. Sorry ya. Tuh terlalu ini. Heboh. Karena keadaannya panik gitu tadi. Aku minta maaf banget. Sekali lagi aku minta maaf banget. Tentang terlambatan ini. Dan hopefully all of you guys Sedangkan dalam keadaan sehat, bahagia. Habis itu juga Selalu dalam lindungan Tuhan. Dan bersemangat Untuk Menjadi orang yang bersosial Lebih lagi. Amin. Oke. Oke mungkin Aku yang pertama nih. Iya. Kasihnya pertama. Aku yang pertama nih. Nanti Tuhan ini baru dilanjutin sama Narasumber kedua kak. Jam delapanan. I see. Baiklah. Karena aku adalah Yang pertama disini. Dan ini memang Misalnya lebih ke Parilisata ya. Sebenarnya guys Boleh dong. Kan tadi udah aku Sambil dengerin sih tadi Sama Kak Isti Teman-teman pada Ngobrol-ngobrol Rata-rata kalian Bergabung di ATC Berapa lama sih gak? Udah berapa lama? Atau Modelannya semuanya Kayak Yang project-projectan gitu. Ini kalau aku kebetulan Ikut dari batch 4 kemarin Kak Bulan Februari Nah ini teman-teman Ada yang baru ikut Batch 5 ini Yang nanti berangkat Bulan Agustus Tapi ada juga yang Dari batch sebelum-sebelumnya Lanjut lagi Di pengabdian yang ini Berarti memang Menyenangkan ya Boleh dong teman-teman Ada yang mau cerita Pengen tau nih Sebenarnya Pertama kali aku dihubungin Di ATC itu Aku kayak Ih Ada Ini nih slot Buat daftar Pengabdian Lombok Itu aku bilang Boleh gak Kalau aku daftar juga Aku ikut aja Terus Dibilangin boleh Tapi Aku menginginkan Mengingat pekerjaanku Yang seperti ini Jadinya Aku tahan dulu Boleh dong teman-teman Yang udah pernah Bareng sama YATC Cerita dong Atau Istri dia cerita Apa sih yang kau Senang Buat Apa namanya Stay Lanjut terus Di YATC Gitu Aku jadi Wawancarain Aku udah pertanyaan Wawancara nih Jadi tuh Dulu kan aku ikut Dia Iya dong Dan ini salah satu Wawancara Kampus Merdeka nih Ini nama kamu udah aku ya Udah aku liatin Udah Udah ditandain Nul F Apa harus jaga siram Terus jaga siram Ntar kalo Bikin Bikin surat SPTJM Surat rekomendasi Tolong itu Kalo ada tanda Apa Komah atasnya Pake itu terus ya Kalo gak ada Gak ada terus Jadi nanti biar Uang sakunya cepet cair Karena itu biasanya Menghambat pencairan Uang saku Teman-teman Tuh Seperti itu Oke Ini emang kayak Nama aku ada Khasnya nih Kak Agak susah juga Kalo pendasaran Suka jadinya Gak 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 eligible Iya bener-bener Gak Gak gitek Sama sistemnya Iya Loh ini anaknya Yang mana Kok gak ada Pendaftar ini Emang ada Tanda bacanya Aku Izin cerita ya Kak ya Ini kan aku Ikut batch 4 Waktu di Ranupani Waktu itu Di Lereng Semeru Nah itu Disitu tuh aku Masuk ke tim intinya Bukan masuk Ke Divisi-divisi gitu Nah disitu Aku bener-bener Dapet pengalaman Yang luar biasa Sanya seluruh delegasi Dan juga tim tuh Kayak bener-bener Saling membantu Gitu Kak Dan itu tuh Kayak event Volunteer terbesar aku Karena ini kan Delegasinya Dari Sabang Sama Merauke Jadi aku banyak banget Dapet teman-teman baru Banyak dapet Incik baru Apalagi Masyarakat setempat tuh Sangat-sangat ramah Dan mereka kan Memegang adat Istiadat Sangat erat Gitu Kak Jadi tuh bener-bener Pengalaman aku Seminggu Tinggal bersama mereka Yang bener-bener Seminggu gak terlupakan Seumur hidup aku deh Tidak Level of happiness Kayak Nyenengin banget ya Ternyata ngebantuin orang Tuh gitu Iya gak sih Iya gak sih Gitu Karena saking Menyenangkannya Gitu Aku juga Tipe yang Kayak Ih seneng banget Ih bisa bantuin orang Ih gitu Oke Mungkin teman lain Ada yang Pengen ngasih tau dulu gak Cerita dulu gak Hmm Ada yang Sharing-sharing lagi ya Siapa tau ada yang pernah Tiba-tiba gak sengaja Jadi mengabdi gitu Kayak Kok jalan-jalan nih Niatnya sih awalnya Cuma pengen healing Gitu Kek kota mana Gitu Terus ternyata Kok disana ada orang-orang yang Kayaknya membutuhkan bantuan ya Terus gue bantu Gitu Ada gak sih teman-teman Aku boleh Kak Cuman maaf Belum bisa buat on cam Saya lagi di luar juga Oke Jadi sebenernya Aku waktu itu Ikutan Niat SC itu Batch kedua ya Nah alasannya itu Bukan karena Pengen mengabdi Atau pengen jalan-jalan Alasannya itu Cuman pengen Belajar gimana sih Di wawancara sama NGO Itu kayak Iseng gitu Alasannya Sekedari tajam Terus yaudah Coba-coba Dan ternyata Dapat kesempatan nih Buat gabung sama ATC Dan waktu Aku itu Itu ke daerah Entikong Perbatasan Indonesia Dengan Malaysia Jadi disana itu Dusun Puntikaian Saya ingat aku Itu bener-bener Kayak Dari Jalan perbatasan Ke PLBN ya PLBN yang Di ini tuh Cukup jauh Kurang lebih berapa Kilometer ya Sekitar 17 kilometer Kayaknya Dan itu tuh Naik turun bukit gitu Kak Dan Jadi dusunnya tuh Ada di belakang bukit-bukit Dan gak ada sinyal Sama sekali Dan Sekolahnya itu Ada di atas Bukit gitu Jadi kalau misalkan kita dapet sinyal Itu tuh Di atas banget Dan itu pun kayak susah Dan kayak Dari situ Wah ternyata Kita tuh harus bersyukur ya Ada yang lebih susah Dan kayak Wah ternyata Banyak yang butuh bantuan Jadi Kesini-kesininya Ikutan lagi Jadi Seru aja gitu Kak Hai sih Biasanya ya Ini ya Nyenengin Karena kita ketemu Orang-orang yang Mereka mungkin Tidak seberuntung Kita Untuk mungkin Apa ya Tinggalnya di desa Maksudnya kan kita Mengkategorikan kita beruntung Ataupun tidak Itu kan Sebenernya dari sudut pandang Kita sendiri ya Mungkin Aku merasa mereka itu Gak beruntung aku Karena aku tinggalnya Bisa di kota Mereka Bahkan mungkin belum tahu nih Kalau misalnya Ada yang namanya Apa namanya Gadget-gadget yang seperti ini Seperti itu gitu Tapi mereka tetap bersyukur Mereka tetap bahagia Dan mereka Welcome ke kita Gitu kali ya Jadi Dan kamu merasakan Kayak Wah Mereka aja yang Istilahnya Gak Mungkin tidak Mendapatkan pengalaman Belum mendapatkan pengalaman Apa ya Terlewat Kena globalisasi Or dapat Pengalaman-pengalaman yang itu Mereka aja lebih bahagia Gitu Sekali ya Nice Tadi siapa yang cerita nih Kopi Pak Iya Kak Dan ini Aku mau cerita lagi Jadi Selain Selain kita dapat pengalaman Kita tuh kayak dapat keluarga baru gitu Jadi Kan mereka tuh Cuman Bisa Aks internet Kalau misalnya Ke pasar Dan untuk ke pasar itu Seinget aku Sekitar 35 kilo Dari Dusun Peti Kayanya itu Nah waktu itu Sempat Aku udah pada pulang tuh Delegasi juga udah pada pulang Kak Inti juga udah pada pulang Karena tiba-tiba Si ibu yang tempat tinggal kita waktu itu Dia nge-feed call gitu Dia lagi di pasar Katanya bisa feed call-an Jadi kayak Ya Allah gitu Sampai ke pasar dulu Itu di pasar inget kita gitu Terus nge-feed call Saking susahnya sinyal Jadi kayak seru gitu Dapat keluarga baru Wow Ya sih Oh my God Menangkan bagus Oke That was nice And Aku yakin kayak Bener-bener Aku yakin kalian adalah Orang-orang yang sangat Berbahagia dan dipenuhi dengan berkah Karena terbukti Kalian bersyukur Dan kalian siap untuk mengabdi Asik Gila kan Oke Jadi aku mau nge-share screen Dikit sih Oh My eye Ini Atau aku kirimin File-nya Aku jadikan kasiannya host ya Kok host-hostnya Kok host aja ya Oke Terima kasih Oke Sampai Dan And another problem is Gue kayaknya cuma bisa nge- Apa namanya Kasih PPT nih Bentar karena Kepala charger aku Ketlingsut Ketlingsut tau ya Menghilang entah kemana guys Jadi ya Mohon maaf Nanti After this Kalau misalnya ada tanya jawab Atau apa Izinkan aku menggunakan HP Karena It will die Aku bakal coba cari lagi Di mobil nanti Sorry banget ya Tentang hal ini Semoga kalian Bisa Luahmi Dan menerima Thank you Oke Sip Jadi Teman-teman Kalau yang bisa on cam Boleh Yang gak bisa Anggap aja lagi dengerin podcast Asik Karena memang Basicnya Jadi kayak podcast sih Cerita-cerita santai Tentang Pariwisata Tapi buat Apa ya Namanya Aduh Lupa Pariwisata Tapi Buat kalian Berbagi sama teman-teman Atau orang-orang Di luar sana Oke Ayo sih Oke Misalnya tuh aku punya Template yang menggambarkan ini Siap Share screen about Tentang 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 Ini Ini Surya Oke 11 Ini lo guys Oke Hai lagi teman-teman Perkenalkan nama aku Sania Sorry ya ini adalah template Sebenernya buat perenalannya Karena biasanya People know me as a model Tapi aku udah setengah tahun lebih Post Istirahat lah dari dunia modeling Karena ternyata memang Dunia modeling itu buat aku A little bit Ya itu menyenangkan Tapi kadang Aku rasa sesuai dengan jiwaku yang Menyukai hidup di alam Hidup di umum gitu Kayak waktu model Semua-semua harus makeup, makeup, makeup Selalu kelihatan Pretty Kayak On makeup gitu Tapi sekarang Aku menyenangkan hidupku Mengabdi di Kemendikbud Belum aku ganti Waktu itu aku sempat menjadi Supervisor Untuk bagian keuangannya Di MSIB Tapi sekarang Aku sudah Jadi supervisor Untuk MBKM Hitungannya Karena udah gak cuma MSIB Bukan cuma magang sama studi independen Tapi juga untuk Kampus mengajar Gitu Udah ada dua bagian yang aku MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka Jadi ini pengalaman sekolah aku Gitu Dan aku suka berbagi Sudah lama ya teman-teman Mungkin sama sama teman-teman Memulainya pun mungkin Kurang lebih kita bisa dikatakan Sama Awalnya kayak pengen jalan-jalan Pengen ngerasain tempat-tempat baru Pengen Pengen banget nih Pindah dari sini Tapi gue Duitnya ngepas Gue cobalah Applying ke Kegiatan gitu Atau mungkin kayak Aku pengen kesana Aku mau staycation aja sendiri Gue mau healing Eh endap Dengan menemukan orang-orang Yang ternyata Mereka Tidak membutuhkan healing Mereka sangat bahagia Dengan apa yang mereka punya Mereka bersyukur Dan mereka lah Ternyata Yang menginspirasi kita Untuk Menjadi orang-orang Yang lebih bersyukur lagi Jadi It's maybe Kegiatan-kegiatan Aku Yang aku pernah Adain Bersama teman-teman Ini kayak Yang kegiatan tiga ini Tiga kegiatan yang Aku bikin secara dedakan Dari hal-hal yang simple Kayak gitu juga Jadi kayak Lagi jalan-jalan Berbagi Kita Akhirnya Ada yang kita beli-beli makan Kita kumpulin aja duit Terus Berbagi Beli makanan Dibagiin Atau kita Ada baju-baju bekas Bawa deh Kumpulin-kumpulin Dibagiin Tapi Kalau untuk pariwisata Nih ada Mungkin dua ya ini Ada dua Yang satunya ini Kayaknya Itu Pariwisata juga sih Di pasar Tempat pariwisata tuh Menurut aku Adalah tempat yang Sangat-sangat-sangat Membutuhkan bantuan Apalagi kalian tahu Kan ada desa-desa wisata Atau mungkin nih Daerah-daerah yang dituju Sama YATC Adalah daerah-daerah terpencil Yang mungkin Kalau misalnya Kalian gak gabung ke YATC Kalian gak tahu Tempat itu tuh ada Gitu Saya tidak tahu Kalau ternyata saya Memang tidak tahu Tentang adanya daerah ini Yang membutuhkan bantuan Seperti ini Kalau saya tidak Bergabung Ataupun saya tidak Mengabdi bersama teman-teman Seperti ini Pariwisata itu kan Seperti yang kita tahu Pariwisata itu Sesuatu yang Sangat-sangat-sangat Cantik Orang Fokus sama Membahagiakan Para orang-orang yang datang Yang mereka membawa Uang untuk Apa ya Transaksi Untuk Oke Gue mau cari pengalaman nih Gitu Kesana Terus Orang-orang di desa sana Fokus nih Buat ngebantuin orang-orang itu Tapi kadang-kadang Mereka lupa Kalau mereka itu Pun membutuhkan bantuan That's why They need us Orang-orang yang datang Yang mungkin awalnya Sama sih Gue pingin healing Tapi Turns out menjadi Gue pingin bantu mereka So Pariwisata itu Ada yang Ini gak sih Ada yang bisa Atau bukan bisa Ada yang pingin jelasin gak sih Pariwisata buat kalian tuh Apa sih Tadi kan pariwisata dari sisi aku ya Teman-teman ada yang Mau Ngomong gitu Pariwisata buat kalian apa sih Yang berhubungan sama Ini deh Apa namanya Pengabdian gitu Do you ever Kayak think Kadang Pengabdian itu Juga pariwisata kita Itu memang Satu dua hal yang Ternyata saling berhubungan Dan itu tuh sebuah Connection yang sebenarnya Tidak bisa dipisahkan gitu For me ya Ada yang pingin memberikan pendapat Bahasa aku nih kayaknya Kurang ini nih Atau bahasa aku kurang santai nih Oke Jadi kalau Buat aku ya Kayak tadi Memulai dari saat Jalan-jalan Kenapa sih Harus berhubungan sama Pariwisata guys Karena Kalian membantu Kepada lingkungan kalian Misalnya nih Kalau pengabdian Biasanya itu kita kan Pergi ke suatu tempat lain nih Yang jauh Yang gak tergapai Nah itulah Di saat itulah Kita tuh dapet pariwisata Dan mereka mendapatkan Ilmu-ilmu baru Jadi Saat orang-orang bilang Pariwisata itu Memberikan Tujuh Apa sih Tujuhka ya Keindahan Kenangan Lalalala Mereka suka lupa Kalau Mereka lah Yang terkadang membutuhkan Hal-hal itu Kenangan dari kita Yang ngebantu mereka Keindahan bagaimana Cara kita Menjaga Atau mungkin Kita bisa menyumbang Satu Ataupun Beberapa Hal-hal Seperti Ilmu Bisa juga Bantuin Bangun Tempat-tempat Di sana Bantuin Memberikan Apa ya Kayak Kita Applying What we know To them Yang Maybe sebenarnya Kalau kita lakuin di kota Kayak yaudah sih Semua orang juga tau But Di sana Mereka sangat-sangat Bahagia Dan itu juga terjadi Di tiga tempat Yang Pernah aku Datangin ini Itu saat aku Berwisata Ke Gunung Kidul Dan aku mendapatkan Desa yang Ternyata Di sana tuh Mereka adalah Orang-orang yang Cacat karena Keadaan airnya Air kapur Terus Jadilah di desa itu Sekitar tahun Mulai dari 90 Akhir sampai 2000-an Awal Itu anak-anak Yang lahir di sana Ternyata pada Cacat Dan itu memang Ternyata karena Akhirnya After that Aku mempersiapkan Kurang lebih Dua minggu Tiga minggu Lalu Aku kembalilah Kesana bersama Teman-temanku Buat Berbagi Jadi Akhirnya aku kesana Wisata Tapi Aku mendapatkan Kenangan Mereka pun Mendapatkan Kenangan Kenangan juga Kenangan-kenangan Dari kita Kayak Kita Coba Mencukupi Mungkin Apalagi orang-orang Di desa Tidak tahu Kayak Bahwa ada tuh Namanya Mental health Kayaknya itu kan Hypennya di Angkatan-angkatan kita Bahkan Orang-orang Orang-orang tua Belum semuanya Memahami tentang Mental health Mental health Itu adalah karakteristik yang aku rasa Menjadi ciri khas orang kota Saat kita Berwisata ke desa Apalagi Niatnya ngebantu Kita bawa Yang paling ringan Gak ngeluarin duit Itu hanya Positif Kata-kata positif Afirmasi positif Untuk mereka Itu sebuah hal yang Gimana ya Buat mereka Itu kayak Apalagi kan kita tahu ya Kadang-kadang orang ngomong kayak Di kampung tuh Ini tahu Apa-apa jadi omongan Omongan tetangga Gitu Kalau misalkan Saat kita datang Dan kita membawa Kalian keren Kalian hebat Karena Ini berbeda ya teman-teman Saat kalian melihat Mereka Itu supporting kalian Kayak Terima kasih Mbak Mas Terima kasih Mbak Mas Gitu Belum tentu mereka Tetangganya seperti itu Jadi Itu yang paling mudah Yang bisa Kita bagikan ke mereka Dan Itu Sangat Meninggir Kayak buat mereka Terus aku ke tempat kedua Itu yang di atas Pojok Kiri Kalau di layar kalian lihat Berbagi di Bantul Itu adalah Di tempat Tembangan sampah Jadi itu ceritanya Aku lagi Pingin makan mie ayam Di daerah-daerah Arah mau ke Gunung Kidul juga Situ di Bantul Habis itu Kita cari Tempat mie ayam Dan Tiba-tiba aja sih Kayak Eh disana ada Ini nih Apa namanya Tempat Tembangan sampah Mau ini gak Ngajakin temen-temen Aku Waktu itu aku cuma Berdua Eh bertiga Maksudnya Jadi sama dua temen Jadi bertiga Lihat yuk Buat proyek Ini selanjutnya Proyek Kegiatan sosial selanjutnya Habis itu Ternyata sampai sana Gak kuat nih Apa namanya Mereka kayaknya Lebih Daripada kata kasihan Saat itu tuh Banyak banget tempat-tempat makan Dan Di dekat situ Banyak tempat makan guys Di Tempat tembangan sampah itu Salah satunya ada mie ayam Gue mana bukan mie ayam Dan akhirnya gue Aku gak suka bak susi Jujur aja Aku suka mie ayam banget Jadi disitu kayak Ada mie ayam Aku nanya kan ada mie ayam Ada-ada Disitu Ibunya selama masak tuh Kayak Ini tuh padahal Saya bikin tuh bersih loh mbak Dia ngomong kayak gitu Seberangnya tempat sampah gitu Tapi dia bisa menjamin itu bersih Oke Gue sih percaya aja ya Karena kayak Mereka mau Mau apa sih Mau Jahat juga Kayaknya enggak gitu Memang dia berusaha gitu Habis dia nyajiin Habis itu Mau dibayar Selama Selama ngobrol tuh gini Akhirnya bahas kayak Kalau kita Bantu-bantu disini Ada berapa jumlah Pemulungnya ya Ternyata jumlahnya Waktu itu Udah Lebih dari 400 Hampir 500 orang gitu Kayak Kayaknya nyicil deh bu saya Habis itu Dia udah tau nih Kayak kita akhirnya Merencanakan gitu Untuk Waktu mau bayar Dia gak mau nerima uang Gak usah-gak usah gitu Akhirnya Gue tetap paksa kan Ibu ibu jualan Saya beli gitu Waktu dia nerima uang Dia nangis Cuma kayak Mbak Akhirnya dia mau beli mie ayam saya Kayak Gue kayak Ya tau sih tempatnya Kotor Tapi lihatlah orang itu tuh berjuang gitu Mereka tuh cuma butuh Apa ya Kayak bantuan sesimpel Enak bu Ini Tapi mungkin ini gak berlaku untuk semua orang ya Soalnya gak semua orang perutnya Kot ya Kebetulan perut aku nih Kasih makanan apa aja Terima Mau bersih Mau kotor Kayak Kalau gue bisa menerima gitu Selanjutnya mungkin Ini Kegiatan yang lainnya Adalah di pasar Itu gue juga kaget Tiba-tiba Anaknya Mas Hanung Demandia Tiba-tiba itu Kayak Ah Oke Tapi dia mau mencoba Berbagi Ya Tidak apa Ini terbuka Untuk semua Tapi Tidak ada perbedaan ya Antara kamu dan semua teman-teman Yang ingin bergabung Di sini gitu Kayak Kalau kita mau niat bantu Ya memang bantu Dan dia ternyata memang Anaknya sangat welcome Dan kita membantu orang-orang yang buru-buru gendong di pasar Kita muter pasar sama stasiun Selanjutnya mungkin ini juga wisata-wisata yang jauh ya Itu ada yang kayak di puncak sosok Ada yang sampai ke Wonogiri Kalau yang dua ini Emang tak niatin Kita berhenti dimanapun Tempat yang kita suka Kita berbagi Jadi kita udah bawa tuh Semua Bahan-bahan Apa namanya Apa yang mau kita bagiin ke orang-orang gitu Dan Jadi kita berhenti yang Kalau yang punya sosok udah direncanain sama Bareng kerjasama-sama VW Kayak ikatan VW gitu di Jogja Sama kepolisian Tapi yang ke Wonogiri tuh Kita bener-bener kayak yang murni jalan-jalan Ih desanya bagus banget Makan bakso lagi Kayak gue hidup gue cuma makan bakso sama mie ayam deh Ya kita berhenti disana Dan kita bantu orang-orang disana Aku juga pernah bagian NGO Tapi jadi ambassador guys Di tempat punya tetangga Namanya Project Child Habis itu Ini wisata-wisata indahku Menjadi pembicara juga Pembicara tapi bukan buat ke teman-teman Kayak gini Tapi pembicara untuk para petani kopi Itu juga Membahagiakan Karena kayak akhirnya aku punya pengalaman nih Aku menjadi pembicara yang Bapak-bapak Ibu-ibu Kopinya Bagusnya kalau disimpen ditaruh dimana Pada yang jawab Waduh gue juga gak deger semua Iya bagus Terus nungguin Terus kok gak dijual Yang nanyainnya kayak gitu Dijual loh mbak Tapi ini adalah Gitu Bapak-bapak Ibu-ibu Nanti kita Ini ya Apa namanya Nanti kita Ngajak orang-orang yang mau kesini ya Jadi kita Menjadi pembicara yang Merangkul mereka Itu juga menyenangkan banget sih Akhirnya Ibu kan ngajarin sih Mengarahkan mereka untuk Ada Sebuah potensi wisata Yang kalian harus kembangkan gitu Tempat-tempat di alam Alam-alam itu kan menarik banget ya Menurut aku menarik banget Apalagi buat kita orang-orang yang Orang Indonesia Orang luar negeri Ke Indonesia Ke daerah-daerah Beberapa daerah ya Mungkin bukan Jakarta Tapi kayak ke Bogor gitu Mungkin ke Dago Ke Jogja Ke Kalorang Ke Bali Itu kan yang dicari alam Kita punya potensi Kita punya potensi itu Tinggal kayak Bagaimana menubah Semua tempat-tempat wisata ini Menjadi Sesuatu wadah Untuk kita berbagi Kayak yang ditakuin Ya T.C Mungkin Monday Ya T.C ini gak ada ini yang gede-gede Kalian boleh lah Bareng sama teman-teman Yang nanti ternyata Ih nyambung kita Klop banget Bikinlah jalan-jalan Ends up dengan Ih ternyata disini khasnya ini Gue mau bantu nih Ngarahin mereka Kayak gitu Kayak yang gue lakuin Dan akhirnya Bekerja sama-bekerja sama gitu Mungkin itu Itu Sangat-sangat Sampai Powerpoint ya guys Kayak Gak Ini banget Udah kayak I don't know I know you All of you tuh Kayak Udah 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 Paham aja gitu Sebenernya Sama hal-hal Kayak gini Apalagi kalian sudah Keterima Udah menjadi bagian Dari keluarga Ya T.C Oke Sebelum ini Kalau ada yang mau tanya jawab Boleh Tapi Aku izin Aku pindah ke HP aku Karena ini ternyata Sudah 1% guys Thank you Lanjutin di HP ya Maaf Oke Progres Boleh ya Aku lift ya Disini ya Iya boleh Terima kasih banyak Kasian ya Oke Thank you Langsung pindah HP Oke Soalnya ini takut banget Tiba-tiba Kalau lap Mati kan Ini lebih serius Kalau misalnya Tanya jawab Misalnya teman-teman Ketingin Mengetahui Tentang apa sih Dari sisi Pariwisata Jadi ternyata Aku Untuk gue Sharing-sharing Tentang pariwisata Karena biasanya kan Aku I was Dimas Diajing Dimas Diajing itu kan Kayak Abang None Gitu-gitu Tapi di Jogja Habis itu aku juga Putri Pariwisata Tapi yang kita jelasin tuh Memang Ya potensi daerah ini Potensi daerah itu Sedangkan Indonesia Daerahnya banyak banget Tetanggaan daerah aja Udah beda So Kalau gue menjelaskan itu It will be Really long Makanya Aku menarik Kesimpulan Aku menceritakan Pengalaman-pengalaman Yang seperti itu But if you Have any question Boleh dong Biar duin ke aku Biar aku Biar bisa Aku jawab Gitu lah Biar aku bisa Cerita sharing Kalian Dari Apa yang Bingin kalian tahu Oke Makasih banyak Kasian ya Nah Dari teman-teman nih Kalau ada Pertanyaan tentang Socialpreneur Tentang potensi Pariwisata Tentang Mungkin kegiatan Kalian Selama mengembangkan Potensi pariwisata Di suatu lokasi Boleh banget Langsung aja Press hand Atau Tulis di kolom chat Yuk Terutama bagi Teman-teman yang Masuk ke divisi Pariwisata Oke Silahkan Kak Anita Oke Terima kasih Untuk Kak Isti Atas kesempatannya Dan terima kasih Juga untuk Kak Shania Atas cerita Tentang pengalaman-pengalamannya Yang aku lihat Keren banget Dari semenjak Tadi CV-nya di present Mungkin aku disini Mau nanya Yang berdasarkan Pengalaman Kak Shania Kan tadi aku lihat Kak Shania Sempat jadi ambassador Untuk suatu proyek Yang jadi Pembicara Untuk petani kopi Terus disitu Aku juga jadi sadar Kalau misalkan Ada ambassador Atau tokoh Yang dikirim Ke tempat-tempat Yang emang Komunitas lokalnya Itu butuh Suatu pelopor Atau butuh Suatu penggerak Atau yang bisa Motivasi mereka Di bidang mereka Misalkan Kayak tadi Petani kopi Itu bakal Lebih berdampak Gitu kan Karena ada Orang yang Emang Memotivasi mereka Mungkin aku Mau tanya sih Kayak Cara Kak Shania Berdasarkan Pengalaman Kak Shania Waktu itu Jadi penjara Jadi ambassador Untuk para Petani kopi Itu Cara-cara Kak Shania Bisa mengait Dan merangkul Mereka itu Lebih tepatnya Gimana ya Kak Itu aja Dari aku Kak Terima kasih Terima kasih Oke Jadi kalau ini Kebetulan Itu dua hal Yang berbeda ya Jadi yang Jadi ambassador Itu Untuk NGO Yang lebih fokus Buat pendidikan Anak-anak Tapi untuk yang Petani kopi Ini tuh ceritanya Adalah Aku dulu Jadi putri kopi Terus pendahal Aku gak bisa Minum kopi Kayak gak terlalu Suka gitu Kayak biasa aja Terus Aku cari-carilah Kegiatan Apa sih Yang bisa aku bantu Buat Ya Itu sebenarnya Lebih nge-challenge diriku Aku adalah Tipe orang yang Sukanya nge-challenge Diriku sendiri Sampai saat ini Sampai detik ini Aku suka Challenging myself Pertamanya Kayak Jalan-jalan Tinggi tuh Start from Jalan-jalan Nongkrong Habis itu Kenal sama Mendapatkan Kenal-kenalan Petinggi Jadi kalau aku Kenal sama Orang-orang yang Kayak agak Petinggi-petinggi Biasanya aku Kenal pun Dari Aku ikut Kegiatan Misalnya aku ikut Lomba Atau mungkin Dari aku Ya Karena aku suka Sharing-sharing Jadinya Oh Mbak Mbaknya kesini Oh Wengi Kemarin Bapaknya Bapak ini loh Bapak ini Kesini loh Mbak Padahal aku sebenarnya Gak kenal Terus udah So So Kena so deket aja Nge-DM permisi Bapak Bapak saya Bapak Kemarin Katanya bantu disini ya Saya juga Pak Merencana membantu Tapi kayaknya Saya kurang masa Gini-gini Boleh gak ya Pak Saya mengajukan Kerja sama Biasanya aku kayak gitu Kayak pinggirin semua Gengsi Ini buat negara kita Kayak Kalau di ibarat kan Kalau gak kita yang gerak Siapa yang mau gerak Kita mau nyuruh siapa sih Yang gerak Kalian mau bilang Mau nyuruh Ke Ini Pemerintahan Aku bisa bilang kayak Ternyata setelah aku Kerja di Kementerian Kayak Bukan semua Bukan semua Bukan semua Semangat untuk Memajukan negara ini Dan yang punya Semangat-semangat Ternyata anak-anak muda Kayak kita Di tim MBKM Kita cuma ada Sepuluh anak Yang dari lulusan Magang Studio Independent Dan bad 1 Yang ternyata kita tuh Punya cita-cita yang Harus Nimanjuin nih Yang lainnya ya Sebatas Ini adalah program Pemerintah Saya akan menjalankan Karena saya digaji Itu mulai dari Inisiatif kita sendiri Mulai Kalau aku caranya Kayak gitu Aku Bodo amat lah Dibilang So Caper Apa-apa Atau bahkan Mungkin kalau misalnya Di dunia kerja Orang bilangnya Kayak ngejilat Kali ya Tapi If That's The way Buat kita Membantu orang lain Why not Gitu Lagian Kayak Apa ya Nanti tuh Ini adalah Menurut aku adalah Takdir Tuhan Ketika kita melakukan Hal baik Tiba-tiba aja Kita ditemuin Orang-orang baik Yang ingin melakukan Hal baik juga Jadi Jadinya Berakhir dengan Kita Menyukur Sama-sama Aku Juga Akhirnya Kerjasama-sama Polda DIY Polda Jogja Juga Karena Kayak gitu Maksudnya Aku Suka Kepanti Salah satu Panti Di Jogja Yang dia Lucu banget Dia punya sawah Dia punya Semuanya Jadi kalau ke sana Kita membawain Sesuatu Dari kota Yang lebih bermanfaat Mereka Nukerin ke kita Dikasih Sayur Dikasih cabai Kasih buah-buahan Yang mereka tanem Kayak ini sama mereka Nggak ada harganya Kok kenapa Kita jadi barter Gitu kan Mereka Itu yang buat mereka Seneng Terus Terus Suatu hari Gue Dateng ke sana Dan ketemu sama Ternyata orang itu Adalah orang-orang Dari kepolisian Yang dia Emang suka Ngebantu aja Gitu Selanjutnya Yaudah mbak Kita ini Apa namanya Kerjasama Gitu Yaudah Gue kerjasamaan aja Iya pak Selama itu Arahnya baik Why not Gitu Mungkin ada yang Akhirnya berkomentar Kayak Lo kan Bondel Lo kan Ini Itu biasanya Tanya Insekuritasnya Tapi Yang aku Rasakan Mungkin Hal itu Bisa dibentuk Dengan cara kita Branding diri kita Kita mencoba Untuk menjadi Pribadi yang Bersyukur Kita selalu Senyum Dan lain sebagainya Itu tuh Membuat Struktur Wajah kita Menjadi Mungkin Dalam kata lain Lebih Menarik Aku membiasakan Bicara Dengan senyum Itu sejak Awal kuliah So It's Been kayak 6 tahun sih 6 tahun aku selalu Berusaha bicara Sambil senyum Karena itu memberikan Aura positif Muka aku Aku ngerasa Berubah banget Mungkin waktu itu Tidak Tidak Menarik Gitu Aku merasa Alhamdulillah Kalau dikasih berkah Jadi lebih Menarik Gitu Kayak It starts from Your heart It starts from Your smile Sometimes orang just Will Apa ya Merasa bahagia Dengan melihat Kamu tersenyum Terima kasih Terima kasih Ke Shania Kembali Oke Terima kasih banyak Ke Shania Atas jawabannya Dan terima kasih banyak Ke Anet Atas pertanyaannya Jadi apakah Sudah menjawab Ke Anet Sudah menjawab Karena Bisa aku simpulin Dari Shania Yang penting Kita pendekatannya Sama mereka Itu emang Dengan Tekat yang baik Terus kayak tadi Shania Ngasih Motivasi juga Buat kita Tetap senyum Tetap ramai Itu jadi langkah Awal yang baik Buat Apa Kayak nanti Sebelum kita Terjun ke pengabdian Buat jadi pendekatan Sama masyarakat Lokal disana juga Jadi kita Juga bisa welcome Instead of mereka Juga yang welcome kita Gitu sih Kak Yang aku simpulin Terima kasih Terima kasih Oke mantap Oke mungkin Aku mau memberi Kesempatan kepada Satu orang lagi Untuk bertanya Boleh langsung Kasih Atau nulis di kolom chat Atau Pada Bergi Tidak tanya Kalau pada bingung Nanyain apa Mungkin Aku bicara Ini juga Gak masalah Mungkin karena Kalau dari sisi aku Pariwisata Gak bisa dijelaskan Dengan Oke guys Kita bahas Dari Kita bahas Dari Pulau W Harus Pindah Oke ini ada Yang sederah Dari Mas Wori Bisa langsung Unmic Halo Ada suaranya gak Ada Oke Salam kenal Kak Sania Eh Kak Sania Halo Salam kenal Aku kemarin Karyanya ngeliat Di filsafat Tanggal 2 Oh datang juga Di filsafat Cuma nengok Aku mau nanya dong Kak Tapi tentang Pengabdian ya Kak Yes Yang Yang aku sering Liat-liat itu kan Pengabdian tuh Jadi si Komunitas ini Komunitas ini tuh Yang punya program Kemasyarakat itu sendiri Sedangkan Aku tuh Berpikir Kayak Jadi si Masyarakat Kenapa ya Saya jadi objek aja Kenapa saya Tidak di Ajak untuk Berdiskusi langsung Apa sih sebenarnya Yang kita penginkan Jadi kita gak Gak mau jadi objek Si pengabdian aja Menurut Kak Sania Itu gimana ya Kan si masyarakat juga Punya ego Buat ngembangin Si daerah ini nih Misalkan Mau jadi apa Kayak gimana Jadi gak Dari si pengabdiannya aja Kayak gitu Jadi ini ya Jadi kamu Kita bermusyawarah Dengan masyarakat Siapa yang kita bantu itu Sesuai sama apa Yang mereka harapkan Saat kita hadir Apakah itu sesuai Kita bisa memberikan Feedback yang sesuai Dengan apa yang mereka harapkan Mungkin ya bahasanya ya Oke Kalau menurut aku Sometimes Pastikan ya Kalau misalnya Mau pengabdian itu Setahu aku ada Survei gitu Mungkin survei ya But Karena kalau aku Pribadi memang Caranya Aku dateng Dan aku menanya Ya mereka butuhnya apa Baru dibantu Gitu kan Jadinya Selama ini Yang aku rasakan Seperti itu Tapi kalau misalnya Kegiatan besar Sebesar Ya TC Jadi Rasanya pasti ada Survei dulu gak sih Karena Kayaknya gak mungkin juga Kita Ngelakuin Apa ya Membantu Tapi Kayak gak ada dasarnya Pastikan Dia awali dengan Ada Discuss Atau ada Bapak Ibu Butuh apa sih Ini mbak Di sini Gini Gini Biasanya sih ada Kayak gitu Tapi Kalau Ternyata Hanya Pemerataan Iniin aja ya Apa namanya Bantuin aja ya Kayak misalnya Gue dateng kesini Gue bantuin ini Bantuin kesana Dan cara bantuinnya Sama lagi Ternyata itu Tidak sesuai itu Itu kayaknya Lebih ke Bukan sebuah Pengabdian ya Itu lebih ke Pemerataan Pembangunan Pemerintah sih Atau kamu punya Case Case yang memang Ternyata bener-bener Pengabdian Tapi dia Templatenya Sama persis gitu Aku belum pernah ketemu Yang kayak gitu Soalnya Karena biasanya Pengabdian itu Menunculnya dari hati Jadi Saat hati ini Berbicara Untuk membantu Sesama Itu pasti Ada dasarnya Dan dasarnya itu Biasanya adalah Dari musyawarah Mungkin Kalau Program Pemerintah Mungkin ada Yang kayak gitu-gitu Kali ya Yang Memang dibantunya Secara Ya udah Namanya Jual saya Memeratakan Pembangunan Ya udah Semuanya Dapatnya Templatenya Sama Kalau kayak gitu Sih Kalau kamu Ada Situasi Seperti itu You talk to yourself Apakah memang Saya bisa nih Membantu Hal lain Di luar Yang Sudah Direncanakan Sama pemerintah Atau Kegiatan itu Tapi dari Mungkin dari Uang saku Saya sendiri Atau mungkin Dari Hasil Ceripayah Saya sendiri Dan teman-teman Saya yang Memiliki Pemikiran Sama Lo bakal Jadi 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 Membuat Kelompok Baru Tapi Tidak 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 Mungkin menurutku lebih baik mengapis sambil jalan-jalan gitu kali ya Mbak. Mungkin biasanya kayak gitu tuh ini sih. Tidak menggunakan apa ya. Kita dimusyawara atau tidak mau wawancarai. Mereka jadi nggak bener-bener mereka cari dulu nih. Mereka butuhnya apa. Tapi kayak template-nya emang oh ngebantu emang kayak gini. Yaudah deh gue bantuin itu juga gitu. Ternyata di sana nggak butuh. Misalnya lo ke Raja Ampat tapi lo ngebantuin. Dan yaudah saya bikinin aja nih kolam buat tambah udang gitu. Kayak si lautnya dia bisa gitu kali ya. Yang template gitu kali ya. Mungkin harus discuss sesama orang di program itu. Kedua discuss juga sama orang-orang. Kamu discuss sama orang yang sesama di program itu. Sampaikan pendapatmu. Habis itu kalian discusskan lagi sama orang sana. Jadinya ketemu nih. Itunya apa. Apa namanya. Apa yang perlu dibantu. Karena kalau aku dari di dunia kerja aku sih. Aku sering kayak gitu. Maksudnya kayak mereka bilang ya template-nya pemerintahan ya kita membantu dengan ini. Ya gue keluarin aja. Gue rasa daerah sana nggak butuh deh yang kayak gitu. Kita harus membantu dengan yang kayak gini. So, I show them. Kayak yang tadi aku lakuin gitu. Oke, I show them. They ask me, I show them. Jadi saat gue ngomong, dipertanggung jawab kan. Dan ternyata tukar, see, itu lebih berimpak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Mas Mori, atas pertanyaan dan juga Kasani atas jawabannya. Semoga menjawab. Terus ini karena kita sudah ada keterbatasan waktu, sesi Q&A aku tutup ya teman-teman. Nah, dikasihannya mungkin ada teman-teman yang masih penasaran dengan materi tadi atau mau tanya-tanya tentang daily life, Kak Sanya, atau mungkin tentang kampus Mertika tadi, bisa menghubungi kemana nih, Kak? Aku boleh dihubungin lewat ke YATC. Mungkin nanti pertanyaannya jadi satu. Aku jawab mungkin via video ataupun boleh juga aku tulis gitu. Aku kirim balik ke kalian gitu. Mungkin dikasih batas waktu. Misalnya mau ini boleh tanya seberapa itu. Terus nanti aku bales. Mungkin aku selain waktu buat aku bikin jawabannya, aku kirim. Oke, makasih banyak, Kak Sanya. Nah, teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa DM melalui akun iju.itc.id atau langsung aja tanya di grup pengabdian kita. Oke, nah selanjutnya nih, kan nggak afdol kalau kita udah meet kayak gini tapi belum ada dokumentasi. Jadi sebelum mengakhiri sesi diskusi dengan Kak Sanya, boleh banget yuk teman-teman on cam terlebih dahulu. Yang pakai jilbab boleh dipakai dulu atau yang mau dandan boleh dandan dulu. Aku tunggu satu menit ya sampai 2019. Oke, gitu. Aduh, kenapa nggak dandan nih? Tapi Kak Sanya kan udah cantik. Kita semua kan kayak cewek cantik. Serius, deh. Soalnya nggak enak kan ke desa gitu, aku pakai make up gitu kan. Wah, dikirainnya nih, mau ngapain nih. Jadinya aku tadi nggak pakai make up. Oke, teman-teman. Thank you banget ya. Udah bersabar menunggu perjalananku dari Kulonprogo hingga Jogja. Mendengarkan podcast ini. Habis itu bertanya juga. Makasih banyak kalian kalau mau ngajuin pertanyaan, boleh deh lewat di ATC. Mumpung besok, Lusa kan lebaran. Gue nggak nyalain HP untuk kerjaan. Jadi, insya Allah bisa aku jawab di Lusa. Boleh dibatasin aja waktunya Kak Isti. Nanti kirimkan semua pertanyaannya. Aku kirimkan jawabannya. Oke, siap kasih. Nanti kalau misal ada pertanyaan dari teman-teman delegasi, bakal kita gabung jadi satu. Dan nanti akan kami sampaikan ke WA atau DM Instagram Kasiannya. Oke. Oke. Ini karena udah 2019. Mungkin aku langsung mulai aja ya sesi dokumentasinya. Oke. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Gaya lo gini. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Shania dan seluruh delegasi yang telah menyampakan waktunya untuk hadir pada sesi diskusi kali ini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi diskusi selanjutnya bersama Bapak Agung Satria Nubroho. Terima kasih banyak Kak Shania. Terima kasih banyak. Kita kasih uplaus dulu Kak Shania. Boleh kasih reaksi pertanyaan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih.